Hai hai ketemu lagi sama aku Roskoma Dewi di Sifat Top 3 yang akan membahas seputar berita-berita yang lagi hit hari ini. Pecinta senetron sidul anak sekolahan yang tayang pada tahun 90an ternyata senetron ini akan dibuat film layar lebar. Keren kan? Terlihat dari postingan Rano Karno di Instagram pribadinya. Nah mantan Gubernur Banten ini terlihat bersama Madra, Zainab, Atun dan Maknya di beberapa postingan yang ditandai hashtag BTS sidul The Movie. Gak cuman Bang Karno yang posting ke Instagram ternyata Maudikus Naidi yang berperan sebagai Zainab juga memposting ke Instagram pribadinya bagaimana proses syuting bersama Maknya. Dan Maudikus Naidi juga meminta doa kelancaran untuk film sidul The Movie. Semoga film sidul The Movie lancar dan sukses seperti senetronnya pada tahun 90an. Amin. Berita selanjutnya datang dari film Bioskyline, sequel film Skyline tahun 2010. Temanya masih mengangkat mengenai invasi alien yang datang ke bumi dan menyerang manusia. Film ini berbeda karena terdapat bintang aktor Indonesia seperti Iko Weiss dan Yayan Ruhian. Film karya sutradara Liam Odeno ini lokasinya terdapat di Candi Prabanan dan Batam. Namun untuk setting ceritanya itu berada di Laos. Buat yang pengen tahu bagaimana FIFA ngobrol-ngobrol sama sutradaranya, jangan lupa untuk nonton live streaming di Facebook FIFA. Besok hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 jam setengah 5 sore. Jangan sampai ketinggalan ya. Berita terakhir nih. Film Torek Narok ternyata menguasai jagat box office dunia. Film Dewa Petir yang disukur dari oleh Tika Waititi ini sukses meraup setidaknya 107,6 USD di 36 pasar internasional atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Film ini berhasil unggul 4% di atas film Gradient of the Galaxy 2 dan 22% di atas film Doctor Strange. Ternyata Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang penonton terbesar selain Inggris, Korea, Australia, Brazil, Perancis, Taiwan, dan Filipina. Film ini masih dibintangi aktor tampan Chris Hemsworth sebagai Thor. Film ini juga menghadirkan salah satu karakter di Avenger yaitu Hulk. Film Thor Ragnarok sudah tayang di Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2017. Hayo udah pernah nonton belum? Jangan lupa nonton ya. Gimana beritanya? Seru-seru banget dan keren kan? Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.co.id. Jangan lupa untuk subscribe viva.co.id, like, share, and comment video ini ya. Sampai jumpa besok!